Sekarang kita membahas soal-soal UN tentang mutasi, yaitu soal UNBK 2017 nomor 35. Pada soal terdapat huruf-huruf yang melambangkan bahasa nitrogen, berarti ini adalah mutasi gen. Kalian harus ingat SID, tapi bukan Superman Is Dead ya. Ini adalah substitusi, insersi, dan delasi. Pada rantai pertama DNA, terdapat huruf A yang merupakan bahasa Purin. Dan pada DNA mutan, huruf A diganti dengan T, yang merupakan bahasa Pirimidin. Berarti sudah terjadi pergantian, yang artinya terjadi substitusi. Karena pergantian bahasa merupakan bahasa tidak sejenis, maka sudah terjadi substitusi transversi. Jadi jawabannya adalah E. Nah, soal ini persis sama dengan UN 2015. Pada soal kedua, terdapat kata Trisomy dan juga tertulis 45A, artinya jumlah kromosom tubuh yang berubah. Ini adalah mutasi kromosom dengan perubahan jumlah kromosom, atau aneosomi. Kalian harus ingat Dewi Persik Enggak DJKT48. Nah, huruf Dewi Persik Enggak, atau DPE, berkaitan dengan perubahan jumlah kromosom. Itu yang kalian harus ingatkan. D-nya adalah Down, P-nya adalah Pantau, E-nya adalah Edward. Di soal, kromosom yang Trisomy nomor 21, berarti itu adalah Down Syndrome. Jadi jawabannya adalah A. Terima kasih. Soal nomor tiga, terdapat gambar kromosom. Terdapat dua kromosom yang bukan homolognya, yaitu kromosom pertama A, B, C, D, E, F, G, H, dan kromosom kedua adalah M, N, O, P, G, R. Pada kromosom pertama, ada sebagian yang hilang, atau delesi, yaitu A, dan B, dan berpindah ke kromosom kedua. Begitu juga dengan kromosom kedua, ada sebagian yang hilang, atau delesi, yaitu M, N, O, dan berpindah ke kromosom pertama. Karena ini adalah mutasi kromosom, perubahan susunan kromosom, kalian harus ingat Dewi-Dewi ingin tampil keren. D yang pertama adalah delesi, kemudian duplikasi, inversi, translokasi, katenasi. Karena pertukaran gen dari satu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolog, ini merupakan mutasi yang disebut dengan translokasi. Jadi jawabannya adalah C. Terima kasih telah menonton!